Intro Shalom Selamat pagi Salam sejahtera Dari Tuhan kita Yesus Kristus Selamat akhir pekan Sabtu hari ini tanggal 15 Juni 2024 Marilah kita mendengarkan Firman Tuhan Menjadi renungan harian Di pagi hari ini Yang terangkat dari kitab Masmur fasal 34 Ayat yang ketiga Ini kebenaran Firman Tuhan Karena Tuhan Jiwaku bermegah Biarlah orang-orang yang rendah hati Mendengarkannya Dengan dan bersuka cita Saudaraku yang diberkati Tuhan Kebaikan Allah Adalah benar-benar Boleh dipahami Melalui pengalaman Di tengah suasana Terdesak Bahkan Tersesak Penderitaan Setidaknya itulah yang dipahami oleh Daud Di dalam Masmur 34 ini Konteksnya Ketika Daud Memang Harus berpura-pura Seperti orang gila Di depan Abi Melek Dia Pelarian Dari ancaman Raja Saul Yang akan Membunuhnya Dan liar lari Kegat Ternyata dia Harus bertemu pula Dengan Abi Melek Sementara Abi Melek Pun Merencanakan Sesuatu hal yang sangat Mengejutkan Bagi Daud Sebab Abi Melek Masih mengingat Kalau Daud Mengalahkan Goliat Raja Filistin Yang Daksiat Hanya oleh Kekuatan Tuhan Sehingga Abi Melek Memang sangat-sangat Tidak Suka Atau sangat Benci Mengenang sejarah Ketika Umatnya Filistin Dikalahkan Oleh Daud Itu semua Sudaraku Dicatat Di dalam 1 Samuel 21 Ayat 10 Sampai dengan Ayat 15 Lengkap Sudah Kesulitan Yang menghadang Daud Saya ulangi lagi Dia lari Dari Saul Yang berusaha Membunuhnya Berpisah Dari Yonatan Sahabat Karibnya Dan berjumpa Dengan Akis Yang membenci Daud Karena Memang Telah Membunuh Goliat Karena itu Sudaraku Kita tidak Heran Jika Daud Harus Merasa Gentar Takut Malu Tertindas Dan Terdesak Ia merasa Terjepit Dan tidak Ada seorang Pun yang Dapat Dandalkan Untuk Menolong Dia Selain Hanya Tuhan Ala Semata Karena Karena itu Daud Daud Bermohon Kepada Tuhan Atas Pengalaman Yang sangat Mengharubirukan Jiwanya Yang terlalu sering Terancam Baik dari Saul Maupun dari Adi Melek Perhatikanlah Bagaimana Daud Mengalami Kebaikan Tuhan Dalam Kesusahannya Dia Mencari Tuhan Lalu Dia Menjawab Aku Dan Melepaskan Aku Nah itulah Komitmen Yang sangat Dasar Keluar Dari Relung Hati Yang Perdalam Iman Percaya Daud Yang Dipertaruhkan Maka Dia Sungguh Mengalami Kebaikan Tuhan Atas Segala Kesusahan Yang Harus Dialami Daud Berseru Tuhan Mendengar Dan Tuhan Menyelamatkan Dia Daud Berteriak Menyampaikan Segala Keluh Kesah Yang Begitu Membuat Dia Harus Mengalami Berbagai Kesulitan Namun Ternyata Sudaraku Bahwa Daud Itu Benar Benar Berserah Diri Dan Pasrah Sumarah Hanya Dalam Rangkunan Pengasihan Tuhan Yang Begitu Dasyat Dan Luar Biasa Daud Mengalami Kasih Tuhan Lebih Mendalam Bukan Ditengah Kenikmatan Bukan Ditengah Keberhasilan Perang Bukan Ditengah Kemampuan Manajerial Kepimpinan Raja Tetapi Sungguh Sudaraku Daud Mengalami Merasakan Yang Sungguh Dalam Tentang Pengasihan Tuhan 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 Ketika Dia Memang Sedang Berada Di tengah Penderitaan Dia merasakan Tuhan Begitu Dekat Dengan Orang Yang Patah Hati Dan Menyelamatkan Orang Yang Remuk Jiwanya Sudara Jadi Disitu Indahnya Tadi Firman Ini Jadi Bukan Karena Enak Karena Nikmat Karena Beruntung Karena Banyak Labah Karena Keberhasilan Karena Bukan Disitu Tapi Ternyata Dia merasakan Mengalami Karya Sukacita Oleh Belas Kasihan Tuhan Justru Di dalam Penderitaan Kita Lihat Sudara Bahwa Daud Tidak Pernah Mengancam Mengecam Siapapun Termasuk Dia tidak Pernah Mengecam Tuhan Atas Kesusahan Hidupnya Daud Justru Memuji Tuhan Dan Mengajak Setiap Orang Di antara Bangsanya Senantiasa Membesarkan Nama Tuhan Dalam Komunitas Mereka Setelah Mengalami Kebaikan Tuhan Hati Daud Tidak Hanya Dipenuhi Dengan Rasa Takut Akan Tuhan Tetapi Juga Merespons Apa Yang Sudah Dia Rasakan Dialami Dengan Rasa Takut Kepada Tuhan Menunjuk Kepada Ketaatan Hati Pikiran Dan Jiwanya Meskipun Mengalami Berbagai Kesulitan Tantangan Ancaman Gangguan Hambatan Dia tidak pernah Marah Kepada Tuhan Di tengah Kesulitan Dia tetap Memuji Tuhan Dan Memasyurkan Namanya Sudara Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Hendaklah Demikian Juga Kita Orang Yang memang Sudah Ditebus Oleh Kuasa Darah Penghasian Yesus Kristus Biarlah Kita Senantiasa Bersyukur Pada Yesus Ketika Sampai Pada Saat Pagi Tuhan Masih Memimpin Kita Memberikan Yang Terbaik Memelihara Apa Yang Kita Pertaruhkan Bialah Kita Semakin Heran Melihat Campur Tangan Tuhan Di antara Pengalaman Yang Sesak Dan Terdesak Sekalipun Sebab Dia Pasti Memberikan Pertolongan Marilah Sudara Kita Memateraikan Edukasi Rohani Ini Bahwa Orang Yang Berseru Dan Penuh Harap Kepada Tuhan Tidak Akan Pernah Kekecewaan Tidak Akan Pernah Kekurangan Dan Tidak Pernah Diombang Ambingkan Oleh Suasana Kehidupan Kesesakan Yang Dialami Oleh Orang Percaya Semua Itu Sudaraku Hanya Sementara Sifatnya Lalu Biarlah Kita Tetap Bertahan Bertahan Tetap Di Dalam Tuhan Dan Nantikan Tuhan Segera Melakukan Tindakan Yang Terbaik Bagi Kita Amin Adakah Di antara Kamu Bapak Bapak Yang Memberi Anaknya Ular Ketika Yang Minta Ikan Atau Kalajengking Ketika Yang Minta Telur Kamu Yang Jahat Tahu Memberi Yang Baik Kepada Anak Anak Apalagi Bapak Yang Di Sorga Ia Akan Memberikan Roh Kudus Kepada Mereka Yang Memintanya Aku Berkata Padam Janganlah Khawatir Tentang Hidup Tentang Terima Patam Bagi Mereka Demang Tentang Anak Ngu Ngu Anak Any Selamat malam 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 Selamat malam